Memasuki pekan ke-2 bulan Ramadan 1439 Hijriah, suasana terminal Mabuun-Tabalong masih terlihat seperti biasa. Hanya terlihat beberapa penumpang dan sopir saja yang mengisi bangku tunggu terminal. Menurut salah seorang sopir angkutan jurusan Tanjung Kwaro, Sahrun, lonjakan biasanya terjadi menjelang Hamin 7 Lebaran. Sedangkan tarif angkutan pun masih normal, yaitu sebesar 70 ribu rupiah karena kenaikan tarif biasanya menunggu kebijakan dinas terkait. Syahrun menambahkan, kenaikan tarif diprediksi menjelang Lebaran saat terjadi lonjakan penumpang. Kedatidemekian, dua tahun terakhir jumlah penumpang angkutan umum di terminal Mabuun terus merosot pasalnya sebagian pemudik lebih memilih menggunakan angkutan pribadi atau angkutan lainnya.